Pindahkan iya, kalian bukan belajar tentang agama, namun sosiologi agama. Periwa-periwaan konsumsi, periwaan perang-perang. Konstruksi sosial masyarakat. Masjid lama, masjid lama, masjid lama. Perspektif siswa, perbeda alamannya. Dan ingat hati-hati-hati-hati. Di UNESA itu beberapa agama hadir dan mudah dibutin juga. Nilangnya budaya poik, apem. Membuat judul, jadi kita cari. Kekerasan? Simbolik terhadap. Ini menurut perspektif tokoh agama. Selamat datang kembali. Aku dan Pauli, aku. Hari ini mata kuliahnya adalah sosiologi agama. Apakah kalian sudah siap untuk menerima? Jadi sosiologi agama itu mata kuliah pertama, baru sebatas perkenalan apa itu sosiologi, apa itu agama, dan apa sosiologi agama. Teman-teman semuanya, jadi perlu dipindahkan ya, kalian bukan belajar tentang agama, namun sosiologi agama. Perbindahannya itu adalah mulai semesta awal, kalian sudah membelajar tentang sosiologi. Sudah konfok karena ini sudah hampir selesai ujiannya. Begitu juga kalian mulai kecil berjalan tentang agama, sudah menjari tradisi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu mata kuliah kita adalah sosiologi agama, bagaimana agama dilihat secara sosiologis, bagaimana masyarakat melihat agama. Bukan doktrin melihat agama, tetapi masyarakat melihat agama. Jadi kalian di sini, tidak harus lupa, saya berbeda agama di sini, tidak ada masalah. Kita akan menjadikan agama sebagai bagian dari sosiologi, maksudnya adalah perilaku masyarakat dalam kehidupan agama akan kita terilih. Mengapa sih pokkudini padahal tradisi dan adat, maksudnya agama menjadikan diri, tapi kemudian masyarakatnya pergi. Makanya kemudian menjadikan konflik antara agama, misalkan. Mengapa juga terjadi dalam proses mendidikan agama menjadi hal yang utama. Teman-teman, sesudah kita memahami sesudah di agama, bagaimana kalian bisa melihat di dalam pelajaran, maksudnya di dalam konten yang sudah kita siapkan tadi. Kalian sudah bisa melihat. Sekarang adalah akan melihat bagaimana menerapkan teori yang sudah dapatkan dalam konten tadi kepada tugas yaitu membuat paper untuk sebuah jurnal. Pada kesempatan ini kalian memiliki tugas untuk membuat judul-judulnya. Sudah siap untuk kita kualifikasi? Siap. Oke. Siap ada yang berluar? Saya langsung atau... Oke, ini kelihatan sudah siap. Ini adalah... Apa judulnya? Pilih wajah, pilih wajah, pilih wajah, pilih wajah, pilih wajah. Maskernya bisa dibuka supaya suaranya jelas dan gantengnya terlihat. Kalau gantengnya kelihatan ini kan, kalian penonton aku, saya mau ujikan asik, oh, gak apa-apa ini maswa susu hirah, ganteng, 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 ganteng. Agama seperti kami, dan lain-lain yang didirikan tuh, bahwasannya harilai keagaman tuh didirikan kemeng-ganteng, padahal di beberapa agama sendiri, apa namanya, kemeng-ganteng itu kan juga gak seharusnya didirikan. Seharusnya didirikan. Seharusnya didirikan. Iya, didirikan. Padahal tata kasut juga diselesaikan kemeng-ganteng-ganteng, sudah mulai tahu. Oke. Ini siapa informannya? Mungkin dari mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa yang banyak uangnya kan? Iya. Oke lanjut. Lanjut ke kanan. Ini kita melihat. Apa judulnya? Konstruksi sosial masyarakat mengenai pengubatan tradisional terkerja agama. Hari ini kalian pasti melihat yang viral. Apakah itu yang akan kamu telah didirikan? Korban dari sebuah pengubatan. Jadi, Kalau betul lah. Oh asalnya tidak. Tapi kita belum tahu ya, teman-teman yang sedang menonton ini adalah sosiologi agama jadi jangan sensitif berkait dengan ini semua hal yang berhubungan dengan agama diterintik oleh mahasiswa oke lanjut selanjutnya kita pergi ke belakang di universitas yang ini ini ada beberapa judul berapa judul yang jadi pilihan maskernya bisa dibuka supaya terlihat oh mahasiswa, mahasiswi apa yang dipilihan motif pengurus masjid lama mengurus masjid lama dalam satu desa motif pengurus masjid lama membangun masjid baru dalam satu desa apa yang menarik disini di dalam satu desa itu lagi berpikir saya kan pernah kalau latihan desa itu kalau masih jadinya masih di satu desa kalau misalnya di satu desa satu masjid saja dalam satu agama ya oke kalau bulan saya itu juga bisa membangun masjid baru seperti memperlihatkan kalau saya itu juga bisa membangun masjid baru misalnya saya pun juga bisa membangun masjid baru begitu ya atau memang karena jamannya terlalu banyak sekarang tidak juga sih jadi itu kayak ada konflik antara 27 itu jadi yang kamu teliti adalah konflik pemahaman keagaman ya kan biar muncul oke ini bisa juga kita ke belakang ini kita sudah siap ini sama penelitian ini sudah bagus apa jadinya perspektif siswa berbeda 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 teman-teman tidak usah sensitif ya ini adalah untuk penelitian hehehe mengapa sih mau pengen tahu begitu ya mengapa terjadi perbedaan tapi sekolah kan sebenarnya biasa untuk membuat sebuah regulasi itu namun kalau ada satu sekolah dan membuat sebuah aturan berdasarkan taruhlah organisasi nya maka seharusnya sebuah mengikuti itu kecuali misalkan disitu dikeluarkan karena blablabla baru tapi kalau bagaimana apa yang menarik penyesuaiannya pak penyesuaiannya oke intinya bagaimana mereka berbeda berbeda tapi bisa menyesuaikan oke semacam bisa kacap pasien oke lanjut kita ke sini oke sudah siap juga berbeda apa judulnya berbeda j treated perjalan dikaji ceritanya dikaji setiap binggu itu melakukan sakramet setiap minggu sedangkan bagi dikaji perjalanan Apa tujuhnya ini? Apa tujuhnya ini? Apa tujuhnya? Apa tujuhnya? Apa tujuhnya? Apa tujuhnya? Mengajulkan atau melarang kami? Tidak melarang. Cuma di radio itu Menganjurkan. Kalau ini anak itu menunjukkan. Pemerintah sedang mengerjurkan Program kami. Oh, jadi berbeda dengan Apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, let's get. Kita geser ke sana. Ada ini. Apa ini? Saya pakai Hilangnya Kue Apem dan Untuk simbol keselamatan dalam Kupacara keagamanan. Guys, Apem. Kalian tahu Apem? Ini mau diteliti. Hahaha. Jadi, hilangnya Kue Apem. Di tradisi apa ini? Di tradisi Kupacara keagamanan. Apa itu, Pak Cik? Dulu itu Diwajibkan di kampung saya. Di lingkungan saya. Itu ada wajib. Kalau ada pacaran tanggilan. Tapi, seiring berjalanan waktu ini. Kebetulan, saya juga catering. Jadi, tahu perbedaan sekarang sama dulu itu gimana. Ternyata, kalau sekarang itu Banyak yang tidak menggunakan akun dan misalnya. Ternyata gini deh judulnya. Kuasa catering. Untuk mengubah ngaca-ngaca. Selamatkan. Apakah begitu? Boleh, boleh. Relasi kuasa ini. Tidak tergantung pada yang punya hajat. Tapi cateringnya. Aku tidak ada. Aku banyak. Itu adalah cateringnya kan? Iya. Kalau itu terjadi. Itu terjadi apa maksudnya? Dalam proses pendidikanmu ini? Terjun. Oke. Kalau begitu. Relasi kuasa catering. Sangat menentukan. Ini terakhir. Terakhir. Seperti ini. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Apa judulnya? Mungkin belum menemukan judulnya. Cuma... Saya yang... Jadi belum menemukan judul. Jadi... Kita cari. Apa judulnya? Saya melihat di GFJWA. Di GFJWA. GFJWA. Maksudnya. Laku lagunya. Laku lagunya. Itu penggunaan bersama-sama. Laku lagunya. Penggunaan bersama-sama. Enggak, enggak ada yang menarik. Enggak, tapi masih jawab. Ya pasti, karena namanya gereja-gereja bebit. Tapi ini memang jawab. Apa yang menarik diri ini? Ehm... ...jangan menarik diri ini. Hahaha... Coba, saya menarik diri ini. Maaf. Enggak, maksudnya yang menjadi sesuatu yang menarik diri ini ada apanya? Jemaat. 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 Oh, maksudnya dengan modal jajah-jemaat itu jemaat itu tertarik. Oh, oke. Jadi mengikuti. Tapi coba, menurut saya itu sudah banyak penelitian. Selamat itu belum silakan. Tetapi kalau belum cari yang lain. Karena GKJW kan sudah terlalu banyak. Oke. Jemaat. Ini yang belum. Saya tadi ngomongin yang terakhir ya? Iya, Pak. Oke, tapi siapa yang mau dipandalkan lagi? Oke. Ini apa, Pak? Ini terakhir, Pak. Ini terlihat yang lebih siap. Tadi itu mempersiapkan sampai tidak bisa tidur. Hahaha... Silakan. Apa ini? Ini baru rencana aja, Pak. Ada salah satu kasus kelari yang viral. Tidak, lihat di sini. Di sini, tulisannya. Kekerasan? Simbolik terhadap kasus Youtuber Jabilda TV dalam konteks sosiologi agama. Bunger nih. Kekerasan simbolik terhadap kasus Youtuber Jabilda TV. Apa ini nih? Mungkin Semirsa atau Lani kan nanti perlu tahu seperti apa konteksnya. Jadi, kebetulan kasus ini lagi viral kemarin terlaki di Twitter. Apa? Si Youtuber ini tuh, dia berpakaian, aku sih bercadar gitu. Berhijar, oke. Tapi dalam konteks Youtubenya, dia harus mengajak perempuan yang memakai pakaian Mini untuk bergutub. Dengan pasal. Oke. Dalam balik, maksudnya melakukan lakuan. Pertama, kami melakukan dihasilannya. Oke. Dan thumbnail yang ditunjukkan dalam akun Youtube-nya, itu menunjukkan foto dari perempuan yang berpakaian sisi-sisi. Padahal di dalam konteksnya, katanya mau perlucuti itu. Berhijar. Iya, disuruh-uruh, tapi malah tetap menampilkan simpah ke warna yang berpakaian. Oke, terima kasih. Dilanjut, bagus. Tapi ini apa dimana nih? Informannya lagi dong. Pertanyaannya dimana? Dimana? Nah, apakah di dunia maya? Oh, itu menjadi masalah. Kalau metodenya nanti perlu disesuaikan. Itu ya? Kita lihat, apa judulnya? Yang kedua, saya tidak akan menghidupakan masyarakat, masyarakat dan masyarakat. Konsumsi masyarakat memiliki masyarakat. Apa maksudnya? Tidak maksudnya? Biar sana, bahkan itu yang tidak tidak. Kejuali masyarakat. Km. Bagaimana maksudnya? Ada kejuala-kejuala tetap. Seorang ini yang memiliki masyarakat. Maksudnya? Ini begini, perlu dipindahkan ya antara ini coklerin agama, ini susu uji agama, kalau hubungannya dengan bank syariah, misalkan orang itu ditertarik bank syariah daripada bank kontesional, misalkan disampai keempat, itu terjadi di mana? Tidak maksudnya ini pendidikannya akan terjadi di mana? Tidak maksudnya ini, sebuah pendidikan itu harus ada namanya lokasi pendidian, yang nanti disitu ada subjeknya, ada informannya, dan itu di mana? Seberapa persen Mas Faulisah mengambil bank syariah? Bukan, gini loh, jadi teman-teman, juga yang di rumah ya, ataupun yang di tempat lain ya, kalau ngomong-ngomong misalkan di Gunisa, ini kampus kami, Gunisa, Terus disini ada informasi bahwa para mahasiswa mengambil bank syariah, kalau memang itu menjadi fenomena, Bukan, mayoritas dari sesuatu disitu dalam kampus di bank syariah itu silahkan, tetapi kalau misalkan di kelas I, atau dalam satu fakultas itu hanya dua, itu bukan pilihan, bukan fenomena, tetapi ya seorang memilih bank syariah. Tapi kalau misalkan semuanya, tanpa ada kewajiban dari universitas, ataupun fakultas, selanjutnya memilih bank syariah, kemudian menarik diri, mengapa para mahasiswa terparek untuk ke bank syariah? Nah, ayo kembali diri, gitu ya, coba lihat lagi ke lapangan, apakah yang terjadi, bagaimana yang terjadi, oke, kita bergeser ke sebelah sini, Nah, belum, mengapa kok belum? Nah ini, ada mahasiswa yang masih diimung, bingungnya bagaimana? Ini saya kan ngomongkan, suaranya agak bas, Jadi, saya kan pernah ya, ke mahasiswa yang masih diimung, dan saya jadi kan, enko, saya memang masih diimung, ke mahasiswa yang masih diimung, terus, waktu saya begitu, ternyata teman-teman itu masih diimung, seperti itu. Oh, itu kan pelajaran agama, kita ngomong susurugi agama, ya. Jadi, kita tidak ngomong tentang bagaimana aturan madab Imam Shafi'i, Imam Maliki, Habibali, atau misalkan tata cara TNO, tata cara di Muhammadiyah, tata cara TNI, bukan. Tetapi, bagaimana kita taruh antara warga TNO, warga Muhammadiyah, warga LJI, kemudian dalam kehidupan kemasalahan. Nah, apa yang mau diberi diri? Apa yang mau diberi diri? Tentang? Apa yang memiliki diri? Tentang? Apa yang memiliki diri? Apa yang mau diberi diri? Nah, kalau itu kan, sangat bergantung pada ajaran dia. Jadi, sekali lagi juga, yang ada di rumah perlu membedakan. Kita Sosyologi agama Bukan pelajaran agama Atau bukan pelajaran Dari sesuatu matab Atau bukan juga pelajaran dari suatu Organisasi, namun adalah belajar Bagaimana kehidupan sosial Bermasyarakat Dari semua agama Dari semua golongan dan semua Ajaran Coba nanti cari Misalkan di lingkunganmu Atau di Sekolah mudah bulu Atau di tempat makan menarik Ada yang menarik, tidak di sana Misalkan Gara-gara Berbeda ini kemudian berponteri Misalkan berbeda Tata cara beribadah Kemudian berponteri Padahal sebetulnya Mereka beribadah A, beribadah B Silahkan yang apa-apa Ada yang seperti itu Oke Coba nanti dieksplorasi lagi ya Jadi bagi kalian yang belum menemukan Ya memang Setiap mahasiswa itu beragam Semakin banyak diskusi Semakin banyak ngopi Kalian akan banyak menemukan Apa yang akan diberi Tetapi kalau kalian Hanya sering di rumah saja Kemungkinan Pembetuluan kalian Ya di rumah ini Oke Jadi gitu Terkait dengan judul-judul Nanti kalau yang lainnya Memang belum kami Proyek ya Nanti disebutkan Intinya teman-teman Itulah contoh-contoh judul Dari Sosiologi Agama Kalian mungkin Yang di kelas lain Atau di Kampus lain Kalau mau membuat judul Untuk Sosiologi Agama Bisa Memberi Atau mengambil contoh Beberapa tadi Meskipun bisa Diperdalam lagi Tentang Siapa yang menjadi informan Nanti Atau subjeknya siapa Kemudian Lokasi penelitiannya Dimana Apakah bisa dikembangkan Lagi Untuk penelitian lain Di satu tempat Barulah misalkan Dari G-militar itu Bisa digunakan Untuk beberapa penelitian Dari satu perspektif Dari satu perspektif Dari satu lain Semoga Menjadi Informasi yang baik Bagi kalian Dan nanti Pada saatnya Siap untuk Disambil ke Jurnal yang bersinta ya Ya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga Menjadi Pembuka Masa depan kalian Like Subscribe Comment And share Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!